Kaloan Jejer Religion and Humanity, Kementerian Agama ngokolakin kegiatan konferensi moderasi beragama Asia Afrika dan Amerika Latin, atau KMBAAA, etak konferensi TDI Paju di dua tempat Anubugasajarah di Kota Bandung, nyetak gedung Merdeka Jeng Hotel Savoy Homan, tanggal 20 tepikat 22 Desember 2022. Dina Pembukaan Anak, konferensi moderasi beragama Asia Afrika Jeng Amerika Latin Teh, diluhan ku wawakil Menteri Agama Republik Indonesia Saipur Rahmat Basuki Jeng Duta Besar, wawakil negara-negara di dunia kawas Kenya, Sri Lanka, India, Yemen, Sudan, Pakistan, Iran, Meksiko, Mesir. Ayo ge wawakil di Libya, Kamboja, Mozambik, Irak, Cina, Uni Emirat Arab, Malaysia, Arab Saudi, Jeng Yordania. Eta konferensi TDI KOKOLAKEN DUMASAR KALARUKUNGAWE, RISET, DAN BADAN PEMBINAAN, PELATIHAN KEMENTRIAN AGAMA Jeng Pengurus Besar Nah Datuk Ulama atau PBNU. Kepala Baritbang Diklat Kemenang Suyitno Nebraken, Eta konferensi moderasi beragama Asia Afrika Jeng Amerika Latin Teh, dikokolakan kelawan tujuan ngahudang desu manget Bandung, jenggerak kanon blok di nanya hadapan dinamika geopolitik kiwari. Kita mau bicara apa? Kita mau bicara soal perang Ukraina, perang Palestina, perang gimana-mana, mari kembali kepada prinsip-prinsip pihak kebutuhan. Kalau kita tidak lakukan itu, kita tinggalkan konsensi internasional pihak kebutuhan, kita kembali ke modus yang lama. Nanti berikut jajah-menjajah lagi, ini berasa-bangsa. Kita ini dijajah berapa lama? Eta kegiatan tendi luwohanku sajumleng cendikiawan, penalungtikan aktivis toleransi, jeng aktivis organisasi keagamaan, anu midangken kajian, jeng gegasan, ngenaan padika ngarapkan toleransi beragama di masyarakat, jeng ngajaga karukunan umat. Iwana Kurniawan, Bandung TV